ini dia barangnya wede halo baik lagi bersama gue kev kev di megaterapi dan sekarang gue ada barang baru lagi teman teman ini dia barangnya ini gue dapet dari hasil lelangnya teman teman dan cukup lumayan harganya cukup lumayan murah sih kalau menurut gue karena ini emang gue barangnya belum dapet belum pernah punya ya maksudnya dan ini kebetulan gue dapet dan inilah dia akhirnya dateng juga ada beberapa sih lelangan yang gak gue dapet ya tapi yaudahlah gue dapetnya cuma ini doang ya kan yang penting kita akan buka yang penting hati senang ya hati senang dapet die cash yang inceran oke dan langsung aja gue akan unboxing untuk yang hasil hunting lelang ini ya oke langsung gue akan zoom kameranya iya ini dia teman temannya ini adalah boxnya ya boxnya dari hasil hunting lelang kemarin yang baru aja gue dapetin dan baru aja dikirim oleh sellernya beberapa hari yang lalu ya dan kemarin gue baru dapet dari tukang paket itu dia teman teman bisa kalian lihat disini hot wheel scar 10 piece apakah 10 piece teman teman bisa kita lihat ya langsung aja gue akan buka ya boxnya seperti apa dapetnya teman teman ya dan kemudian disini ini dari lelang di daros ya teman teman ya jadi gue biasa lelang disitu dan gue ada gue sering banget dapet disitu ya dan ini dia teman teman wuhh apakah itu apakah itu wuhh ini dia barangnya apa ini teman teman apa ini apa ini apa ini dan dapet stiker lagi daros carriage oke thank you daros apa ini apa ini apa ini apa ini teman teman langsung aja ya gue akan buka ya ini dia barangnya wede akhirnya dapet juga datsun yang ini ya ini dia teman teman ini adalah green light yang versi 1972 datsun 510 rally teman teman 510 rally ini gue belum punya teman teman versi rally yang ini kalau menurut gue sih bagus ya kalau menurut gue sih ya karena emang dia banyak tamponya gitu gitu ya nanti akan kita bahas teman teman dan sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai kartunya teman teman ini kartunya sangat berbeda dengan yang versi versi yang sebelumnya teman teman karena kartunya dia bentuknya begini nih bentuknya ada lekukannya begini nih ya mungkin kalian bisa kelihatan ya jadi ada bentuk lekukannya kayak gini jadinya ini kalau menurut gue sedikit terada aneh sih kalau menurut gue sih ya sedikit terada aneh karena ada lekukannya kayak gini jadinya untuk dipajang juga ya yaudahlah ya tapi ini akan gue halus teman teman disini ada tulisan all terrain ya all terrain disini disini ada tulisan kayak gitu all terrain dan jadinya disini untuk 8 plus ya skala 164 1972 datsun 510 rally teman teman oke di belakangnya disini ada banyak ya ada banyak collection ya disini ada 1971 Ford F100 yang 510 datsun rally yang ini gue punya ya yang ini dari 1976 jip j5 980 jip j7 dan 2016 Ford F150 dan 2018 Chevrolet Cifrado 1500 ya itu dia ya ini keluar tahun 2018 teman teman bisa kalian lihat disini ya 2018 dan kemudian disini sudah ada license nya segala macem dan oke langsung aja kita akan buka ya langsung aja kita akan buka dan gue akan buka langsung semuanya nih kayaknya karena ini blister kayak gini makan tempat teman teman langsung aja gue akan buka ya seperti ini oke kita akan lihat apakah mobilnya keren atau enggak ya ini dia gue akan buka seperti ini untung pisau gue tajam teman teman karena gue baru ganti mata pisaunya nih ini kalau gak tajam gak bakal bisa kebuka begini nih nah itu dia langsung aja wd wd keren sih keren 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 ya oh gila cakep men mobilnya mobilnya cakep teman teman gue akan turunin dulu ya itu dia mobilnya cakep loh ya mobilnya cakep seperti ini mobilnya teman teman dan bisa kalian lihat disini ya gue akan coba zoom dulu itu dia wd gila gokil ini dia previewnya ya cakep sekali itu main rapih nih green light nih walaupun dia versinya sedikit terada kecil ya tapi menurut gue dia sangat rapih sih bikinnya gue udah beberapa kali beli green light ya dan harganya juga murah gak terlalu mahal teman teman dan kita dapetnya puas gitu kan harganya tuh ya seharga tomica gitu kan makanya gue lebih memilih green light ya kalau apalagi kalau mobilnya tuh bagus-bagus gitu kan ya ini dia teman teman mari kita bahas dari depan ya seperti biasa di bagian depan sini teman teman di bagian depan sini disini ada logo datsunnya ya ada logo datsun kalau gak salah ya disini logo datsun kemudian lampunya ini hanya dicat jadi bukan plastik tapi ini di depannya ini plastik teman teman dia terpisah dengan bodinya ya jadi ini bukan besi teman teman dan kemudian di bagian sini juga bumpernya juga bagian sini tidak menyatu dengan body dia terpisah ya seperti ini dia kayak dibuat chrome kayak gitu kayak besi dan kemudian dan di bagian sini ini spoiler bawah sini ini dia menyatu dengan base teman teman dan dia terbuat dari besi ya bisa kalian lihat disini terbuat dari besi dan kemudian disini ada tulisan red line oil teman teman disini ada tulisan mungkin kelihatan ya kelihatan gak ya disini ada tulisan red line oil ya dan disini ada lampusannya ya bisa kalian lihat ya cukup detail banget sih kalau menurut gue untuk versi green light ya dan kemudian mari kita lihat samping samping ya teman teman di bagian sini ini gue gak terlalu kelihatan ya maaf ya gak terlalu kelihatan banget karena disini ada tampo ini kecil-kecil banget tulisannya teman teman ya gak terlalu kelihatan gue jadi disini ada tampo disini ada juga ada dikol-dikolan juga ya teman teman sebelah sini ada gutier nih gutier apa bukan ya benar ya gutier ya gutier dan disini gue gak tau nih apa nih ya takhir ya takhir ya dan bawahnya juga gue gak tau nih apa nih dan disini ada nomor 281 dan tulisannya Telmex disini dan disini Meksiko bendera Itali apa Meksiko nih bendera Itali ya dan disini ada tulisan Dublin, Nissan dan disini ada tulisan lagi di atasnya kayak ininya ya penyopirnya ya drivernya ya disini ya disini Dublin, Nissan kemudian di bagian sininya ya ada logo redline oil teman teman redline oil ada logo redline oil dan kemudian di atas sini ada situsnya ini gak terlalu kelihatan banget situsnya ya tulisannya disini ada situs disini ada logo lagi kemudian disini ada garis hitam lagi kemudian mari kita lihat belakang ya teman teman di bagian belakangnya sangat oke banget ya kalau menurut gue ya dia lampunya plastik ya lampunya plastik dan kemudian disini ada nomor polisinya ya kan 7X CE743 nah itu gue gak tau tuh nomor polisinya asli apa enggak tuh ya asli apa enggak dan di bagian belakang bumper sini juga tidak menyatu dengan body teman teman dia terpisah dia plastik kayak gitu ya dan kanan kiri sama teman teman ya kanan kiri sama seperti yang kalian lihat ada Dublin Nissan ada nomor 281 dan ada logo takhir ada logo goodyear ya ini sama persis dan kemudian disini juga ada corak ininya tidak lupa dia memberikan corak yang ini ya disini ya versi Datsun banget dan kemudian mari kita lihat dari atas sininya ya teman teman ya di bagian bagasinya teman teman disini ada logo 281 dan ada warna biru dan merah teman teman dan disini ada nomor juga 281 ya 281 ya jadi kayak bisa kelihatan ya disini ada logo ada nomor 281 disini ada 281 dan kemudian di atas sininya polos kemudian di depan kacanya bisa kalian lihat disini wah kelihatan waduh ini bahasa apa nih ya pokoknya ada tulisan lain disitu ya ini bahasa apa nih bahasa latin kayaknya ya bahasa latin dan kemudian disini ada logo juga 281 dan kemudian disini ada wipernya dari bentuk interiornya ini sangat detail juga ya interiornya ya interiornya warna hitam teman teman dan bisa kalian lihat di dalam sini interiornya itu ada bentuk-bentukannya dan ini setir kiri teman teman dan disini cuma 2 pintu doang ya ini setir kiri 2 pintu dan kemudian apa yang paling oke lagi dari mobil ini adalah kap mesinnya bisa dibuka teman teman yoo itu dia dan gue dapet harga 60 ribu kalau gak salah ya 64 ribu sama ongkir kalau gak salah eh 65 ribu sama ongkir cakep banget kan ya kan best deal banget ya gak sih best deal banget dan di bagian sini juga mesin-mesinnya juga mungkin kalian punya ya ini sama persis kayak Datsun 510 yang versi ini ya yang versi bre ya yang versi bre teman teman jadi kalau misalnya kalian tahu ya versi bre juga sama persis kayak gini dan kemudian mari kita lihat kakinya teman teman untuk versi bannya ya seperti ini ya dia bannya masih pakai yang standar bukan standar sih kayaknya sih ban rally ya karena lebih tebel aja ya kan pakai ban rally kayak gini karena ini versi rally teman teman dan kemudian ini tidak ada suspensinya tapi kayaknya bannya bisa diganti ya dengan dicopot kayak gitu kemudian mari kita lihat bestnya teman teman bestnya disini copyright 2017 green light made in china 1972 Datsun 510 use under license dan disini di revet dan bawahnya itu adalah besi jadi walaupun kecil mobilnya ini berat banget oke gila ini keren banget mobilnya asli mobilnya keren banget teman teman dan ini bisa jalan ya kalau green light ya walaupun rada-rada seret-seret tapi dia bisa jalan lah ya dan ini gue suka banget nih mobil-mobil kayak gini ini Datsun tapi rally gitu kan gak yang polos-polos doang teman teman kalau polos-polos doang kan sayang ya ya kan dengan seharga kalau gak salah gue dapet 56 ribu ya kalau gak salah dan gue tampak ongkir 9 ribu menjadi apa gue dapet 50 ribu ya packaging sama ongkir jadinya 65 ribu ya lumayan lah ya kan mobil sebagus ini 65 ribu teman teman ya seharga Tomica sih tapi bagus jadinya seperti itu dan ini akan gue kasih rating teman teman rating dari gue adalah 9,5 dari 10 ya teman teman ya sangat keren mobilnya soalnya sangat keren banget mobilnya dan oke teman teman sekian dulu review singkat dari gue sampai ketemu di video berikutnya thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you teman teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax